Diri terkait Indonesia tempat hidup masa kecilnya. Lalu apa tanggapan Obama mengenai Indonesia tempat ia menghabiskan sebagian masa kecilnya berikut cuplikannya? Dan kita lanjutkan kembali dialog kita dan kita juga sudah kehadiran Pak Jalaluddin Rahmat ini biasanya kita akrab, kita sampaikan Kang Jalal seorang pakar komunikasi politik. Selamat malam Kang Jalal, kalau kita lihat Obama ini seperti kata Pak Amin Rais mempunyai kemampuan retorika yang memukau. Dalam beberapa kesempatan selalu menyelipkan bahasa Indonesia, kemudian begitu hangat, begitu ramah. Nah, Anda mengartikan retorika yang disampaikan oleh Obama menyelipkan bahasa Indonesia, kemudian Assalamualaikum, terima kasih, selamat sore, itu dalam bahasa komunikasi politik apa? Ya, saya memang melihat Obama itu betul-betul seorang public speaker yang sangat baik. Bahkan di dalam bahasa Inggris pun dia banyak menggunakan kata-kata yang memukau. Atau dengan perkataan lain, sebetulnya dia banyak omong kosong. Begitu besarnya kata-katanya dan begitu abstrak apa yang dia bicarakan, sehingga, begitu abstrak yang dia bicarakan, sehingga setiap orang menganggapnya sebagai satu pembicaraan yang baik. Dia juga pandai misalnya menggunakan apa yang kita sebut komunikasi interkultural. Jadi misalnya di hadapan orang-orang Islam, dia menyebut kata-kata Arab, begitu rupa, sehingga katanya, maksudnya, Sheikh Al-Azhar saja terkesan dengan dua kali ucapan, insya Allah ya. Nah, orang Indonesia juga terkesan karena ucapan dalam bahasa Indonesia. Tapi ya, secara geris besarnya dia lebih banyak bicara-bicara yang abstrak. Dan dalam bentuk spesifikasinya, in detail, kita menemukan bahwa Obama tidak mewujudkan apa yang dia omong-besarkan di dalam pembicaraannya. Iya, kalau Anda melihat sejauh ini apakah memang kunjungannya hanya sekitar kunjungan nostalgia? Iya, kalau kita dengar tadi malam pidatonya memang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan sebelumnya pembicaraan, ada pendidikan, investasi, hanya itu saja begitu Pak. Selainnya, apakah memang Anda melihat hanya kunjungan nostalgia masa kecil saja? Iya, saya kira nostalgia masa kecil itu cuma angle saja yang ditambahkan kepadanya. Tapi saya lihat karena pembicaraan dia sama seperti ketika dia berbicara di Cairo, kayaknya upaya untuk mendekati orang Islam saja. Karena baik Mesir maupun Indonesia merupakan tonggak-tonggak dari populasi negara-negara muslim yang besar di dunia. Jadi dia ke Indonesia terutama sekali saya kira dalam rangka, dalam tanda petik merebut hati orang-orang Islam saja. Kang Jalal, kalau kita perhatikan Obama itu orang yang begitu cair, ketika jamuan makan malam dia beranjak dari kursinya, disalami satu persatu semua tamu yang ada di situ, Anda tidak melihat itu sebagai bentuk simpatik dari Obama? Ya, dia seorang politisi. Kita harus memahami dia sebagai seorang politisi. Dan seorang politisi hanya mempunyai concern yang satu saja, memperoleh popularitas. Dia memperoleh perhatian dari orang banyak, dia berusaha untuk mengembangkan strategi komunikasi interpersonalnya begitu rupa untuk merebut simpati. Jangan-jangan karena dia juga mendengar bahwa ada puluhan ribu orang Indonesia yang berdemonstrasi menentang dia. Nah, paling tidak dia ingin memperoleh dukungan dari para pendukung dia. Harus diperhatikan juga pidato dia itu yang sangat menyengat menurut saya. Dia melihat bahwa di Indonesia ini sekarang sedang terjadi a rising middle class. Yang akan menjadi a new market for our, for American goods. Dan Amerika juga bisa menjadi yours, bisa menjadi pasar Anda. Jadi malah menurut saya dalam ucapan yang singkat itu tampaklah upaya utama dari kedatangan Obama ke sini. Yaitu ingin agar a rising middle class di Indonesia itu membeli American goods. Saya malah menambahkan mungkin American ideology within brackets. Terkait kunjungannya ke Istiqlal, Anda melihatnya? Iya, saya juga melihatnya. Dia memuji-muji Indonesia sebagai negara yang telah menunjukkan toleransi besar dalam keberagamaan, bineka tunggal ika dan sebagainya. Dan saya kira kan bagaimanapun orang Indonesia dan khususnya orang-orang Islam, biasanya mudah sekali gugur hanya karena pujian-pujian yang tidak. Dengan kata-kata pujian, ya? Iya, kata-kata pujian. Karena ialah, dari kunjungan yang sangat singkat ini, adakah catatan penting yang Anda miliki untuk seorang Obama ketika berkunjung ke Indonesia? Iya, buat saya catatan yang sangat penting itu ucapannya. Dia bahagia melihat bahwa sedang muncul middle class di Indonesia yang akan menjadi pasar baru bagi barang-barang di Amerika. Dan Amerika pun menjadi pasar dari barang-barang Indonesia, katanya. Jadi, walhasil secara singkat, Anda harus tahu bahwa Amerika di bawah Obama kan diguncang secara ekonomis dengan guncangan yang luar biasa. Dan masalah ekonomi itu tidak bisa diatasi kecuali dengan mencari pasar di negara-negara dunia ketiga dan khususnya Indonesia. Kata-kata mencari pasar itu sebetulnya sangat halus untuk mengatakan hanya Mas Amin yang biasanya mempunyai kata-kata yang tepat untuk itu. Baik Pak Amin, kalau menurut Anda apakah memang Indonesia masih penting untuk Amerika? Kalau tadi Kang Jal mengatakan, ya ini segedar membuat banyak keluarga di sini senang dengan ucapan yang dilontarkan oleh Pak Obama selama ini. Ya, jadi sehingga yang saya pelajari, saya tujuh tahun tinggal di Chicago dan Notre Dame dan tiap kali masih melawan, saya sudah mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu akan dijadikan economic backyard. Jadi latar belakang ekonomi, tempat buang sampah lah, kasarannya itu. Dia merusak ekologi Papua, dia menyedot emas perak tembak kita habis-habisan, elektronobil juga menyedot minyak kita habis-habisan, gitu, tanpa ampun, gitu, dan lain-lain, gitu. Tapi imbalannya ya tadi, ya diberi kata-kata Assalamualaikum, InsyaAllah, Bismillah, dan lain-lain. Saya kira, saya ingin kembali bahwa kita belajar dari berbagai negarawan, berbagai negara yang sukses. Saya katakan tadi, Mahathir itu sukses. Mengapa dia look east, lihat timur, jangan look west. Look west itu kita hanya bergaul dengan mantan para penjajah, dengan mental kolonialisme, imperialisme. Mengapa kita tidak membangun, ini, Asia Raya, ya. Dan karena itu, saya ingin mengatakan, sebagai anak bangsa, masih menengah dah melihat Obama, melihat Amerika, seolah-olah Amerika itu adalah savior, adalah sang penyelamat, demokrasi jati, dan lain-lain. Padahal, ternyataannya sudah keropos, dan tadi, kita belum ngomong sebelumnya, pendapat Pak Jaludin Rahmat juga, ya, saya kira kita saling berkuatlah pendapat kita ini. Ya, Pak Amin dan Pak Jaludin, saya lihat dari tadi kelihatannya pesimis dan negatif. Terus kepada Obama. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak Amin juga nanti, Kang Jala. Menurut Anda, kalau begitu, sisi positif dari kunjungan Obama ke Indonesia apa? Sisi positif, itu terletak pada kita. Kita sendiri, depend on us completely, ya. Kalau kita bisa stand tall, kita duduk sama rendah, bersama ini dengan Amerika, kita dapat sisi positif. Tapi kalau kita menghamba, kita merunduk, kita inferior, kita didikte, yaitu tentu untuk kemenangan Amerika secara nyata dan kekalan, dan kita menjadi pejundang. Saya kira tergantung pada kita. Bagaimana kita memainkan kartu Indonesia yang sudah menjadi pemain global akhir-akhir ini. Kang Jala? Kang Jala tambah. Iya, kalau saya tidak tahu. Sebagai pengamat, mungkin sisi positifnya, iyalah. Kita mengetahui bahwa posisi Indonesia sampai sekarang vis-a-vis Amerika masih juga sama dengan posisi zaman dulu. Jadi dengan segala retorika, demokrasi, dan sebagainya, kita ternyata masih sama juga, masih berada di dalam lingkaran satelitnya Amerika. Iya, baik. Terima kasih, Pak Amin juga, Kang Jala. Kalau paling, Mas Tuhan, ya. Terima kasih. Terima kasih. Kami memahami apa yang disampaikan oleh Kang Jala dan Pak Amin Rais tadi ya. Ya, kami melihatnya kan dia sebagai tamu gitu kan. Dan ketika sebagai tamu dan dia bukan orang muslim, dan menurut hukum islam boleh masuk masjid, Nabi sendiri pernah menerima 63 nasralni dari Najran di Masjid, maka kami berusaha untuk menyisipkan apalah pesan-pesan islam yang bisa masuk kepada dia. Untuk sampaikan langsung ya, Pak Amin. Langsung seperti itu. Itu yang menjadi barangkali kewajiban kami seperti itu. Setidaknya dari kunjungan kritiklah, sisi positif. Nah, pesan yang Nabi sampaikan. Yang kedua, mungkin saya juga melihat bahwa mungkin Indonesia itu punya peran yang besar. Kenapa tidak mengunjungi negara Asia Tenggara yang lain barangkali. Nah, karena Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Negara muslim mayoritas terbesar. Meskipun secara populasi lebih banyak di India. Di India 250 juta. Tapi mereka minoritas ya. Nah, jadi ini barangkali sebuah peran yang dapat dimainkan Indonesia. Jadi Indonesia bisa bermain di sini. Artinya memerankan perannya seperti itu. Nah, ini barangkali sisi positifnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Amin. Terima kasih.